Hai teman-teman media jadi hari ini hari hari Selasa tanggal 21 Maret saya handikadian dan Prasetyo koordinator dari tim Surakarta dari koordinator pengacara persidangan yang sebelumnya atau bahwa rekan kami salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa itu diperlakukan dipecat oleh Bambang Tri karena Bambang Tri merasa dia disini adalah bos yang pertama yang kami soroti pasti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat yaitu mengadakan pro bono jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara gratis jadi kayak kita tidak dibayar dalam perkara ini karena Bambang Tri dinilai kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum maka kami yang memberikan bantuan pembelaan hukum secara gratis jadi dalam hal ini setelah tadi kami bacakan jadi kami tidak akan mendampingi Bambang Tri tapi kami akan tetap terus mengawal Gus Nur jadi untuk agendas setelahnya kami akan berkonsentrasi pada peledoynya Gus Nur artinya ada yang tersinggung dalam hal ini adalah Jainal Mustafa ini sendiri bukan masalah tersinggung jadi karena ini adalah namanya hubungan kerja walaupun kami gratis kami harus profesional salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami dari kami mundur semua alasannya untuk pemecatannya sendiri alasannya pemecatan nanti dipertanyakan kepada Bapak Tri sendiri karena kami sebagai penasihat hukum sudah bekerja maksimal mungkin bahwa kami juga komunikasi dan lain sebagainya kami juga apa namanya berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi berusaha untuk menghadirkan bukti dan lain sebagainya tapi komunikasi kurang kurang diterima oleh Bapak Tri. Sejauh ini apakah komunikasinya tidak lancar bisa dikatakan lancar tidak lancar lancar sebagai kami sebagai penasihat hukum kami berusaha untuk mencari yang dipersidangkan yang kami butuhkan adalah saksi dan bukti dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bapak Tri tapi beliau nya sendiri kan tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti sampai hari ini Mas memang ini berakses dari sidang sebelumnya dimana Bapak Tri mengumumkan dari masjid Habib agar pengacara agar diperluarkan dari persidangan itu ya dipecat jadi kata-katanya kemana sudah dipecat karena saya adalah bosnya di persidangan di muka sidang dari kamis dari kamis dari kamis Mas komunikasi yang terkendala apa karena di dalam persidangan atau waktu itu di luar persidangan Sebenarnya begini saya sendiri sering mendengar bahwa Bapak Tri itu komplain pada kami komplainnya ya berkait dengan masalah mungkin dengan saksi karena kan kami juga harus membuktikan saksi kami yang harus menghadirkan saksi karena Bapak Tri kan ada di tahanan jadi kami yang bergerak Hai kami menemui kesulitan dan itu malah Bapak Tri malah marah-marah dan lain sebagainya bahwa kami tidak bisa menghadirkan saksi nanti kami akan hadirkan saksi sendiri dan puncaknya sebenarnya kemarin itu karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat ya sudah berarti kan semuanya kita ikut mundur Oke ini yang disuruh saja semua semua kita sebelum sebelum kami sudah berupaya untuk apa namanya konsolidasi kita sudah merembukkan hal itu pada tim Jakarta juga ke Profesor Egi ke Bang Ahmad Pasinuddin dan kita sepakat bulat hari ini ini adalah keputusan bersama dari tim penasihat Bambang Tri ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula JPU menuntut 10 tahun penjara setelah itu 13 advokat yang membela Bambang Tri sebelumnya mengundurkan diri semuanya makin kacau kan makin berantakan Hai ya karena ini memang ulah dari Bambang Tri sendiri sudah dapat pengacara advokat gratisan ya menganggap diri sebagai bos ya apa-apa harus disediakan di turuti apa kemauannya saksi-saksi padahal advokatnya berjuang keras mati-matian secara gratisan udah gitu ngaku bos lagi ya satu orang dipecat yang lain ikut mundur semua karena mereka adalah satu kesatuan yaitu advokat dari Gus Nur juga advokat dari Bambang Tri awalnya dua orang ini satu kesatuan advokatnya jadi satu semua alhasil karena ulah Bambang Tri akhirnya semua advokat mundur ya fokus ke Gus Nur sekarang nggak ngurusin lagi Bambang Tri hahaha nggak tahu apakah nanti Bambang Tri akan mendapat advokat lainlah dari negara biasa negara menyediakan advokat ya itulah makin kacau kan makin berantakan dua-duanya ini karena ulah-ulah sendiri ya Ahmad Hos Yunuddin pentolanya Eki Sujana itu pengacara rambut merah semuanya mundur karena bagian dari mereka sekali lagi pengacara dari Gus Nur juga pengacara dari Bambang Tri 13 orang mundur serentak karena ulah dari Bambang Tri Mulyono hahaha kita bisa bayangkan kekacauan di internnya aja kayak gitu ada cakar menyakar ada paper-paperan ada yang menggab diri sebagai bos padahal gratisan gimana aduh ya Allah ya Tuhan semoga Bambang Tri akan mendapat pengacara lain advokat bantuan lain entah itu dari siapapun dari negara juga bisa karena seorang terdakwa itu berhak mendapatkan advokasi pembelaan begitu ya seperti yang saya katakan tadi ini sudah jatuh tertimpa tangga pula dituntut JPU 10 tahun penjara kemudian ditinggalkan oleh seluruh advokatnya gimana gak pening kepala ya dilihat dari Bambang Tri teman-teman kalau saya lihat dari persidangan segala macam orang ini tipe orang yang temperamen gitu tipe orang yang emosian gampang marah karena setiap ada sidang enggak sekali dua kali terlihat Bambang Tri itu mengucapkan segala sesuatu dengan nada yang tinggi kalian bisa lihat di banyak sidang-sidang yang ada Bambang Tri nya selalu Bambang Tri ngotot nada tinggi ya mungkin advokatnya sudah agak betah karena karakter dari Bambang Tri apalagi seperti yang dikatakan tadi menganggap diri sebagai bos padahal gratisan hahaha ya mungkin itu aja teman-teman ya kita akan terus pantok sejauh mana ini sidang balah ijazah palsu sidang balah ijazah palsu penistahan agama ini ya kita tunggu apa vonis dan hakim atas tuntutan jakta 10 tahun penjara oleh dua orang ini Bambang Tri dan Suginur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih